Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Rokanghilir 3 unit rumah serta 2 unit kendaraan roda 4 hangus terbakar Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah 3 unit rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Madrasa RT14 RW04 Kelurahan bagan timur Ketimantan Bangko Kabupaten Rokanghilir terbakar Tidak hanya itu 2 unit kendaraan roda 4 juga ikut hangus terbakar 2 mobil damkar serta 8 mesin air dikerahkan untuk menjinakkan api Tiupan angin kencang serta bangunan yang terbuat dari bahan kayu membuat api semakin berkobar Dan membuat petugas dan warga kewalahan untuk memadamkan api Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Terima kasih kerana menonton!